Intro Tak ingin ada bayi balita yang terlewatkan dari pelayanan posyandu atau imunisasi Tenaga Kesehatan Puskesmas Panipahan yang dipimpin Kepala Puskesmas Panipahan Nur Hayati melaksanakan pelayanan langsung ke rumah warga yang memiliki bayi atau balita di beberapa desa di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir pada Sabtu 15 Juni 2024 Nur Hayati selaku Kepala Puskesmas Panipahan dan tim langsung melaksanakan pelayanan diantaranya Desa Teluk Pulai dan juga Desa Kelurahan Panipahan Kota Kepala Puskesmas Panipahan menyampaikan pelayanan langsung ke rumah bayi atau balita tersebut harapannya agar anak-anak bisa mendapatkan pelayanan imunisasi secara optimal Dengan adanya kegiatan kunjungan ini, diharapkan ibu bayi atau balita tetap membawa anaknya ke posyandu rutin setiap bulan Ada pun pentingnya posyandu tersebut untuk mengetahui berat badan bayi, tinggi atau panjang badan bayi, lingkar lengan dan lingkar kepala bayi atau balita dan sekaligus memberikan beberapa makanan yang dianjurkan untuk anak yang kurang gizi Alhamdulillah hari ini kegiatan kami mengunjungi balita yang kurang gizi ya Ibu PJ bersama pemegang program gizi dari Pukesmas Panipahan Alhamdulillah ini berkat dukungan dari Bapak Bupati juga Semoga anak yang kurang gizi pada hari ini yang kami kunjungi gizinya terpenuhi Bagi masyarakat Kecamatan Pasir Limau Kapas yang merasa punya bayi Apapun harus datang ke Pusyandu untuk bantuan dari Kabupaten Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir Ada berupa susu, ada berupa roti Begitu juga untuk ibu hamil yang kekurangan gizi ada juga rotinya Jadi kami terima kasih sekali kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan berserta Bapak Bupati Atas memberi pemasukan susu dan PMT lokal ya Bu Gizi untuk Kecamatan Pasir Limau Kapas Senada juga yang disampaikan Nori Yeni Selaku penanggung jawab program gizi Ia juga mengharapkan kepada warga harus surutin ke Pusyandu setiap bulannya Apalagi Pusyandu tersebut tidak berjarak jauh Bahkan kita terus mengajak agar para bayi atau balita yang dikunjunginya Bisa rutin setiap bulan pada saat pelaksanaan Pusyandu di desa masing-masing Di sini kami mengakukan kunjungan pasien yang bermasalah status gizi kurang Dan kebetulan pasien tersebut tempat tinggalnya sering berpindah ya Karena tempat tinggalnya tidak menetap Sehingga kami cari-cari yang bila ketemu akhirnya Di mana letaknya sekarang tempat tinggalnya sekarang Dan kami menelanjutnya untuk memantauannya setiap hari hingga selama satu minggu Kami akan menimbang kembali perkembangan balita tersebut Dan juga ada bantuan sedikit yang kami bisa memberikan berbentuk susu Untuk meningkatkannya juga memberikan edukasi, konseling, cara pengolahan makanan untuk bayinya akan datang Dan untuk selanjutnya untuk memperbaiki kembang tumbuh bayi tersebut Dan juga kami di sini juga mengingatkan kepada ibu balita untuk sering membawanya ke Pusyandu Yang tidak jauh dari tempat tinggalnya Selama ini kebetulan ibu balita tersebut tidak pernah sama sekali untuk membawanya ke Pusyandu Dan untuk selanjutnya kami mengingatkannya kembali agar membawanya ke Pusyandu Karena ke Pusyandu itu sangat penting, sangat bagus untuk perkembangan anaknya masing-masing Terutama bagi balita yang bermasalah gizinya Ini juga sebagai contoh masyarakat lainnya yang memiliki anak Anak di bawah 5 tahun Dan jangan lupa sering-singlah datang ke Pusyandu Karena Pusyandu itu bukan untuk kami Tapi untuk masyarakat dan juga untuk perangkat desa yang lainnya Terima kasih Dari Panipahan Kota, Mustar Manurung, Metro Terkini melaporkan Dari Panipahan Kota, Mustar Manurung, Metro Terkini melaporkan Terima kasih telah menonton!